Terus abis itu ada Ken Arok, terus tunggu lama-untungnya dibunuh sama Ken Arok Terus dia jadinya harus nikam sama Ken Arok Kayaknya Kendedesnya gak up, actionnya Kendedes up Nah itu yang mau kita ceritain di Kendedes kali ini gitu Karena aku tuh kayak pengen persinar kan, jadi aku pake oil waktu show satu Aku pake oil Beneran tapi nih? Ini beneran, pake oil yang kayak orang-orang di pantai Terus abis itu gerakan aku kan ngeset-ngeset di lantai Terus aku kayak... Kayaknya show ya? Gak usah lagi pake oil ya Jadi udah ngeset Hai Nyata Lover, apa kabar hari ini? Kembali lagi di Podcast Nyata dan kembali lagi bersama saya Adirina Dan hari ini kita akan ngobrolin tentang Project Musical Judulnya tepatnya adalah Musical Kendedes Dan hari ini kita bersama dua pemeran utamanya ya Di Musical ini yaitu Ara Ajisiwi sebagai Kendedes Iya bener Betul Dan Taufan Furbo ya? Betul Betul sekali Sebagai Ken Arok ya? Betul Semoga tidak terbalik ya? Enggak Bener 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 Ken Arok sebagai Taufan maksudnya Taufan sebalik Kendedes Beliau berdua ini nanti yang akan temen-temen tonton di Musical Kendedes yang akan digelar tanggal 16 dan 17 serta 23 dan 24 September di Ciputra Artpreneur Jakarta Sudah sebelum-sebelum tampil sudah akan menyiapkan duluan untuk sedikit bercerita ya tentang drama musikal ini ya Oke Ini berarti sudah ya tadi pergelaran ketiga ya? Iya pergelaran ketiga buat KTP kedua Oh kedua? Yang pertama Oh yang pertama? Karena sebelumnya kan yang dari Yang pertama KTP sombong itu kayak Kendedes apa sih? Gitu ya? Yang versi 40 menit itu Kak? Iya versi 40 menit Aku gak maaf karena terlalu kecil Gitu Aku udah tiga kali Karena aku tuh orangnya rendah hati dan tidak sombong Misalnya kayak aku tuh suka banget soal kesenian dan aku suka banget soalnya Kendedes gitu Jadi aku gak akan nolak beda Waktu itu aku lagi ada kerjaan lain-lain sih Kesenian juga Kesenian juga Apa sih ini? Ini untuk kali yang ketiga dan kedua ini energinya masih sangat gak sih? Semoga Semoga jujur itu ketakutan kita karena ini rerun kan Kayak yang kedua kemarin ya Itu kayak kita latihannya emang Tiap hari ya Kak? Dua bulan kali tiap hari Intensifnya Hampir tiap hari Nah sekarang kan memang Karena udah tau materinya Kemarin kan masih belajar baru Masih nyari karakter Sekarang karakternya udah ketemu Tinggal di kembalikan lagi aja Sama tarian-tariannya udah gak ada yang baru Lagunya juga gak ada yang kita belajar baru Jadi memang jadwalnya lebih tidak se-intens kemarin Tapi kan tetep aja intensitas-sitas panggung Kalau bisa mah lebih dari yang kemarin kan Nah itu yang challenge-nya Challenge-nya Bagaimana cara manggel rohnya balik lagi Iya Tapi oke kan kalau penonton-penonton nyata nonton Pasti langsung kembali lagi ya Kita akan langsung jauh lebih semangat lagi Kayak gitu deh Mungkin karena misalkan pertunjukan pertama Belum ngerasain gitu ya Masih mencari-cari nantian Seperti apa Karena ini Energinya itu kan kayak Dipacu banget Supaya bisa Show yang terbaik Ketika yang sudah yang pertama kan Oh sudah ngerasain Terus mungkin energinya jadi berkurang Iya Bagusnya gitu Lepasin nggak sih Oh nggak ya Tapi udah bisa naker gitu Jadi kayak Oh di sini nih gitu Iya Jadi kalau bisa Emang lebih dari yang kemarin gitu Kalau bisa Iya bener Bisa Amin Amin Ini kan dulu belajar ya Belajar waktu sekolah gitu Belajar cerita tentang Iya gitu Di belajaran sejarah Belajar soalnya kayak bedes ya Tapi terlibatnya itu karena Storynya Atau karena Yang lain gitu Kalau tapi Aku jujur Dari awal aku Maksudnya ditawarin peran kayak bedes Udah semangat banget Karena kan Itu salah satu sosok perempuan yang Paling kuat di sejarah Dan ceritanya juga Maksudnya Kenapa nih dia kayak gini Masih banyak yang kita bisa ganti Dari karakter kayak bedes Nah itu yang membuat aku Ya semangat banget sih Untuk Ya nggak ada kepikiran Untuk bilang enggak Gitu waktu itu Iya Sama sih aku juga begitu Begitu ditawarin untuk Menjadi Ken Arock Aku juga Kayak Senang sih Karena emang Karakter ini sendiri Emang Jauh dari Karakter pribadi aku Jadi emang beda Dan Eee Challenge nya bagaimana Untuk Memainkan si karakter ini Dan begitu tau Jadi Ken Arock Langsung kayak Wow Ken Arock tuh Kira udah tau Ceritanya seperti ini Cuma bagaimana Cara ngebawain Ken Arock Seperti apa yang diinginkan Oleh Si Direktur Gitu Dan Memang kita membawakannya juga Dengan versi yang lebih modern Dan kekinian Jadi mungkin bisa lebih Mudah dicerna Dan Dan menghibur Sekali Iya Dan ada tantangan juga sih sebenernya Kalau dipikirnya Ken Arock Dan Ken Dedes juga sama mungkin ya Maksudnya Orang Sudah menganggapnya Karakter itu negatif gitu Antagonis gitu Kayak Satu pelakor Satu Tukan selinggu Pencuri Jadi Challenge buat kita berdua Mungkin ya untuk Kayak Gimana cara kita kasih tau Sisi lain Sisi manusianya Yang membuat Mereka tuh gak Semata-mata Orang jahat gitu Gak kepengen Membuat Orang Nonton kita jadi Oh kayaknya dia orang baik Enggak juga sih Cuma maksudnya Tapi kayak Kenapa Kenapa orang ini bisa menjadi gini Iya Selalu ada alasan ya Ketika Seorang yang jahat gitu Orang menganggapnya itu mungkin jahat ya Iya Tapi selalu ada alasan Ada apa Di baliknya itu Yang orang lain gak ngerti Nah itu yang Bener banget Iya Bener banget Oke Terus Sempet Belajar lagi gak sih Tentang Ken Arok dan Ken Dedes ini Sejarahnya dulu Iya Iya Baca buku Research lagi Baca-baca lagi Tentang Ken Arok Ken Dedes juga Ken Dedes juga Tentang kerajaan Tumapel Singasari Iya Terus ternyata keturunan-keturunannya menjadi penerus raja-raja di Tanah Jawa Iya Demak Dan Majapahit Dan Keturunan-keturunannya itu Iya Jadi kayak wow Aku terus sempet baca ada satu buku Kayak judulnya Princesses Behaving Badly Jadi kayak Apa Banyak Putri-putri Kerajaan Yang di luar sana Bahkan juga Maksudnya Yang kayak Tidak mau ikuti aturan Seharusnya Tuan Putri Atau ratu yang tidak mau ikuti Peraturan seharusnya ratu Nah itu Banyak sebenernya di sejarah Nah itu juga Belajar dari sana sih Karena gak cuman Ken Dedes Jadi banyak sebenernya Salah satunya adalah Ken Dedes ya Iya Kalau di Indonesia mungkin yang paling ini Ken Dedes ya Yang paling gak ngikutin aturan gitu Yang paling terkenal gitu Iya Ini juga baru banyak orang yang tau gitu ya Tahunya Ken Dedes yang mungkin yang dulu yang dicuri Istrinya tunggu lama tuh Yang dicuri Dicuri sama Siapa Ken Haro Kemudian Dihianati juga Iya Misakiti Misakiti Aduh 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 Tapi kan kayak gitu ya Maksudnya kalo di Sejarah gitu Kayaknya Ken Dedes diem aja gitu Kayaknya Dia tiba-tiba diculik sama Tunggul Ametung Terus abis itu Ada Ken Arok Terus Tunggul Ametung nya dibunuh sama Ken Arok Terus dia jadinya harus nikah sama Ken Arok Kayaknya Ken Dedes nya gak Action nya Ken Dedes up Nah itu yang mau kita ceritain di Ken Dedes kali ini gitu Karena Kalo kita lihat di kehidupan zaman sekarang Masa mungkin sih sebenernya ada orang yang gak ngapa-ngapain Diem aja gitu Zolimi tapi diem saja Iya Gak mungkin Gak mungkin Ada gak sih yang dari karakter dari sejarah ya Dari baca sejarahnya itu yang Oke ini jadi pegangan aku Kalo KTP ada kok Tentang karakter Kalo aku sih Lebih ke apa ya Bahwa dia Pada akhirnya melahirkan Apa Raja-Raja Berarti kan dia kan juga orang Bukan orang biasa ya Gitu Dan itu yang menjadi pegangan aku Bahwa Ken Arok itu adalah sosok orang yang kuat sekali sebenernya Gitu Dan sangat dipuja-puja sekali oleh kerajaan dan juga rakyatnya gitu Jadi kayak Oke ini pegangannya aku nih gitu Jadi karakternya dia kuat Dia itu orangnya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Gitu Jadi yang itu jadi pegangan aku sih Jadi memang garis merahnya itu Mau dibawa kemana Tapi tetep Itunya Disitu gitu Basenya Iya Aku juga Agak mirip sih Maksudnya Candidates itu Ya dulu Perempuan Dan masih Dunianya masih sangat didominasi laki-laki Tapi Candidates itu punya mimpi yang besar Nah makanya menurut aku Orang yang punya mimpi yang besar tuh Bisa keliatan bersinar gitu Even di jaman sekarang juga gitu Kalau misalnya orang punya ambisi Orang punya mimpi Pasti bisa keliatan bersinar Nah makanya Candidates juga terkenal Ya butisnya bersinar gitu loh Jadi maksudnya Dengan Aku ntar pake LED Kita pake LED Nanti mau lihat Pake LED disini Kita gak gitu 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 Panas so Panas so Repot Jadi maksudnya Yang aku pegang Candidates adalah Mimpi dan ambisinya Yang mungkin sama Dari sejarah Hmm Tapi ada gak sih nanti Betis bersinar? Enggak Itu yang membuat Cand Arab menjadi Candidates ya Aku tuh kayak pengen bersinar kan Jadi aku pake oil What the show Aku pake oil Beneran tapi nih Ini beneran Pake oil yang kayak orang-orang di pantai Oke Terus abisinya gerakan aku kan Ngeset-ngeset di lantai Terus gue Kayak ngesel ya Gue gak bisa lagi pake oil ya Jadi udah gak Jadi licin Jadi jangan Jangan itu ya Jangan berharap ada adegan itu ya Enggak ada adegan bersinar Maaf ya Bersinarnya Anglenya berbeda Anglenya berbeda Anglenya berbeda Tapi masih banyak yang Banyak hal menarik ya Oh banyak sekali Banyak banget Kayak Tadi udah disebut di awal Tapi jadi spoiler gak ya? Gak apa-apa sih Berlangsung sama orang untuk menang Scene terakhir itu Panggungnya sih yang Wow banget menurut aku Karena emang Belum pernah terjadi di Musical Di Indonesia Ada si Kolam dan Candidates Bermandikan darah Mungkin Dengarannya serem Gitu ya Karena bermandikan darah Cuma Kalo diliat dari Tata panggungnya itu Keren banget Kalo di luar negeri Mungkin ada Singing in the rain Oh iya iya Kalo di sini Gak kayak gitu sih Gak kayak gitu sih Karena live langsung Live Terus Iya sih Dan aku liat Abis show satu tuh Mungkin yang bisa dinantikan Kalo keluar tuh Ada orang yang Kan Kan Aroh Punya istri Ken Umang Selingkuh sama Candidates Ada orang yang kayaknya Tim Umang banget Ada yang tim Dedes banget gitu Jadi itu kayak Bisa invested banget Kayak Lebih ngerasa Gimana ya Representasinya yang mana gitu Antara Representasi wanita baik-baik Yang Sering disakiti Seperti Ken Umang Atau wanita kuat Kayak Candidates gitu Biasanya Ibu-ibu Kayak Aku suka banget nih Sama kamu Candidates Kayak aku pengen kamu Gini-gini Tapi Aku seneng sih liatnya Jadi kayaknya Invested banget Sama ceritanya gitu Kamu pilih yang mana gitu Karena dua-duanya punya sesuatu yang ingin dipertahankan semua ya Iya Kan Candidates Kan Candidates Kan Candidates Tahta Aswara Puasa Iya Itu sih yang dipengenin Terus nanti ini untuk yang pergelaran Ketiga ini Kedua dan ketiga ini ya Itu nanti akan Mungkin ada sesuatu yang baru yang mau ditampilkan gitu Yang baru sih Jelas ada cast baru Mas Iki Maksudnya kita Kita liat nanti Mas Iki kayak gimana Karena pasti beda sama Om Nanang HP kan Apalagi ya Kak yang baru Yang baru sih Sebenernya karena ini kan Maka karyanya Almarhum Mas Rusdi Maksudnya Kita juga gak mau terlalu banyak mengubah Karya seseorang gitu Jadi kemaren udah sukses Ya kenapa Kan banyak yang mau nonton lagi juga Ya kenapa gak nonton lagi gitu Dan yang belum nonton Nonton yuk Iya Hehehe Kok yang sampai ketinggalan Ketinggalan nyesel Ya Itu yang dirasain sama show kita yang sebelum ini ya Banyak yang kayak nyesel Ayo dong Karena gak nonton Karena gak nonton Belum nonton Jadi kita show Sabtu Minggu Hari Senin tuh banyak yang kayak Ya udah segitu doang shownya Ya 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 Pengen lagi atau Enggak Mereka kelewatan aja Terus liat di sosmed Banyak Kayak yang Bilang Ayah skendedes Skendedes Show lagi dong Show lagi dong Show lagi Nah akhirnya Terka bulan Terka bulan Makanya sekarang nonton Sekarang Sekarang nanti jangan lupa ya Jangan terlewat Nanti tau-tau udah tanggal 25 kali ya Eh iya 27 Iya Harus dicatat ya Dua tanggal ya Empat tanggal itu ya Untuk nonton Aksi Arah dan Taufan Sebagai kendedes dan kent arob Di musikal kendedes Supaya gak nyesel lagi gitu ya Iya bener Karena penyeselannya itu Lebih baik nyesel nonton Daripada nyesel gak nonton ya Iya Iya bener Ada pemain yang lain Iya Ada Nino Prabowo Itu juga Iya Terus ada Gerardo Tanor Ada Fatih Unru Batih Unru Banyak Banyak sekali ya Ada berapa pemain nanti di pergelaran ini Kalau main cast berapa ya Main cast ada anuslamati Sebelas ya kalau masalah Iya Iya Berapa Berapa Ada 12 main cast Total 60 Total Penari di atas panggung Ini 60 ya Di atas panggung Penari ada total 60 Total 60 performer Iya Penampil di Di atas panggung Cikutra Oke Jadi jangan Teman-teman semua Supaya tidak menyesal lagi Yang kemarin belum nonton Jangan lupa nanti Tanggal 16 Tanggal 16 17 dan 23 24 Untuk catat tanggal itu Jangan sampai itu Itu terlewat ya Supaya tidak menyesal Dan Bisa menikmati Sensasi dari Musical Candades Yang menjanjikan sesuatu yang Fantastis lah ya Fantastis Fantastis sekali Banyak adegan Banyak Cerita-cerita Yang mungkin Tidak didapat Ketika kita belajar sejarah Oke Terima kasih Ara dan Taufan Terima kasih Terima kasih banyak Sudah bercerita panjang lebar Tentang Pergelaran Musical Candades Itu Ada pesan buat teman-teman Supaya nonton Ya pesannya Jangan sampai ketinggalan Dilingkari tanggalnya Terus ajak Anggota keluarga Semua teman-temannya Untuk nonton Terus Terus Doain See you di Jakarta Yuk Doain Supaya kita bisa show di Surabaya Ayy Ayo Yes Yes Oke Demikian tadi Bincang-bincang saya dengan Ara dan Taufan Dan Kita sudah di perbincangan kita Pada saat ini Dan kita akan ketemu lagi Di lain kesempatan Sampai jumpa Terima kasih